Kawasan perbankan akan hadir di IKN Indonesia ditargetkan jadi lumbung pangan dunia Menko Perekonomian, tingjau simulasi program makan siang di Kabupaten Tangerang Selamat siang Pemirsa, kami telah menyiapkan 3 informasi dari dalam negeri Yang dirangkum dalam Kilas Nusantara Siang, edisi Jumat 1 Maret bersama saya Rina Anggreni Pemirsa Presiden Joko Widodo memimpin peletakan batu pertama Pembangunan 3 kantor bank BUMN di kawasan IKN Kawasan yang diproyeksikan menjadi pusat perbankan di IKN ini Dibangun untuk melengkapi sarana dan prasarana lainnya Seperti pusat perbelanjaan, pendidikan, dan rumah sakit Presiden Joko Widodo secara langsung memimpin peletakan batu pertama Atau groundbreaking pembangunan 3 kantor bank BUMN di kawasan Ibu Kota Nusantara IKN Kawasan tersebut diproyeksi menjadi pusat perbankan atau financial center Yang melayani seluruh kegiatan keuangan di IKN Presiden Jokowi Kamis 29 Februari mengatakan Kehadiran financial center di IKN ini Sebagai salah satu tahapan pembangunan ekosistem kawasan Dalam realisasi proyek investasi di IKN Setelah sebelumnya merealisasikan pembangunan kawasan pusat perbelanjaan Pendidikan dan beberapa rumah sakit Dan kompleks perbankan dihadirkan Guna melengkapi sarana dan prasarana bagi warga Nusantara Yang antri ini banyak hanya mengatur di mana lahan yang sudah clear and clean Kemudian kawasannya di mana agar ekosistem ini segera terbentuk Sehingga kota menjadi hidup Kalau yang mengantri ini yang diberi ini terus Yang lain tidak nanti ekosistemnya tidak terbentuk Dan saya melihat optimisme setelah pemilu kemarin Menjadi tidak nunggu-nunggu dan ini langsung semuanya Akan kita atur groundbreaking-nya Tetapi memang sesuai dengan ekosistem yang kita bangun Jokowi juga menambahkan dalam beberapa bulan ke depan Realisasi investasi masih terus berlangsung dari sektor usaha lainnya Sehingga kelengkapan ekosistem Ibu Kota Nusantara Ditargetkan mulai terlihat dalam 10 tahun ke depan Dari kawasan Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur Hanifan Ma'ruf, Kantor Berita Antara, mewartakan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menargetkan Indonesia Dapat menjadi lumbung pangan dunia Melalui keberhasilan program Food Estate Untuk mencapai keberhasilan itu Dibutuhkan para ahli di bidang sains Yang mampu berinovasi dalam sektor teknologi Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto Menyebutkan Indonesia bakal menjadi lumbung pangan dunia Dalam 2-3 tahun mendatang Hal itu diungkapkan Prabowo saat berpidato Di acara wisuda Universitas Kebangsaan Republik Indonesia Di Bandung Kamis 29 Februari Menurut Prabowo Ia menargetkan Indonesia tidak lagi impor pangan Jika mampu swa sembada pangan Dan berhasil dalam program lumbung pangan Atau Food Estate Namun untuk mencapai hal tersebut Perlu didorong oleh perguruan tinggi Untuk menelurkan para ahli di bidang sains Yang melakukan berinovasi dan menciptakan teknologi Jika hal tersebut bisa dilakukan Ia menjamin masa depan rakyat Indonesia cerah Kita sebentar lagi kembali swa sembada pangan Kita Kita tidak akan import makanan Dalam 2-3 tahun lagi Kita bahkan akan menjadi Supplier Kita akan menjadi lumbung pangan dunia Sudah kata Terima kasih Prabowo juga menambahkan Kekayaan alam Indonesia menjadi modal utama Dalam mewujudkan swa sembada pangan Dan Food Estate Dari Bandung Jawa Barat Dian Hardiana Kantor Berita Antara Sementara itu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto Meninjau simulasi program makan siang Di salah satu sekolah di Kabupaten Tanggerang, Banten Sekolah ini sebelumnya sudah terbiasa Menggelar makan siang Dengan menu makanan sehat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto Kamis 29 Februari Mengunjungi SMP Negeri 2 Curug Kebupaten Tanggerang Untuk melihat langsung simulasi makan siang di sekolah Dalam kunjungannya Erlangga melihat ada 4 kelas Yang menampilkan menu makanan sehat Dengan komposisi yang seimbang Dan menu tersebut Melibatkan pelaku usaha makanan sekitar Selain itu Siswa juga diajarkan Untuk membawa wadah makanan Dan botol minum sendiri dari rumah Serta tidak dianjurkan Menggunakan kantong plastik Menurut Erlangga Sekolah ini menjadi relawan Untuk menyelenggarakan simulasi makan siang Karena sebelumnya sudah dilakukan Pembiasaan bersama siswa Ini yang kami melihat simulasi Untuk makan Dengan biaya Rp15.000 Dan tadi sudah bisa dilihat Di kelas-kelas Dan ini salah satu sekolah yang volunteer Untuk menyiapkan makanan Dan kemarin Sekolah ini juga jadi volunteer Untuk dapatkan Sanitasi sekolah Program bersih Turah sakit Turah sakit Kurangi sampah Sekolah kita Kurangi sampah plastik Erlangga mengatakan Simulasi ini Sudah mendapatkan gambaran Mengenai pelaksanaan Program makan siang gratis Dia berharap Bisa melihat tantangan dan hambatan Sebelum program tersebut Dilaksanakan Dari Kabupaten Tangerang, Banten Agung Andika Indrawan Kantor Berita Antara Memwartakan Informasi tadi menjadi penutup Kelas Nusantara siang ini Kami akan kembali Dengan tiga informasi lainnya Malam nanti pukul 20 Waktu Indonesia Barat Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!